halo halo selamat pagi teman-teman semua oke kali ini kita akan melakukan perawatan rutin ini ya seminggu sekali pada sabut-sabut dan jaring-jaring ini yang nantinya bertujuan untuk menggerdilkan daunnya oke di sini juga bisa teman-teman lihat pertumbuhan akarnya mantap tapi hanya sebagian yang tumbuhnya tidak mau mengelilingi ya yang di belakang dia ikut ke depan oke mungkin kita bisa rangsang dia nantinya ini biar memenuhi batuknya oke kita langsung saja ke proses pembersihan dari jaring-jaring seperti biasa kita gunakan pisau ini jadi dengan membersihkan jaring-jaring ini bisa melakukan untuk pengecilan daunnya prosesnya kita akan menyerang-jaring ini kita akan menyerang-jaring ini jadi harus berhati-hati teman biar pelepah di dalamnya tidak bergores jadi dari awal ini tidak pernah dihilangkan pelepahnya jadi disitulah titik kita harus bersabar saat pembuatan bonsai kelapa nah ini dia pelepah pertama yang masih menempel ini saya biarkan saja karena inilah membutuhkan kesabaran kalau tidak sabar pasti sudah dipotong selamat menikmati selamat menikmati yang sabar saja lakukan ini dan sampai akhirnya bersih semuanya karena dengan membersihkan ini pelepahnya otomatis bisa melengkung ke bawah dan untuk proses pertumbuhan daun yang baru dia akan bisa langsung melengkung tidak akan menjulur ke atas untuk penarikan bisa dibantu dengan tali seperti ini teman kebetulan ini masih belajar pecah daun ya usianya kurang lebih 8 bulan selamat menikmati 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 oke sudah bersih teman teman oke sekian saja teman teman untuk proses dari pengecilan daunnya jadi bisa teman teman lakukan di rumah seperti itu ya jadi ini sengaja emang saya biarkan daunnya tidak saya hilangkan dari awal ya karena saya ingin yang beda dan unik yang sebelum sebelumnya memang kita hilangkan pelepahnya untuk mengkedulkan tapi kita kali ini hanya membersihkan jaring-jaringnya saja nanti tumbuh lagi kita hanya membersihkan jaring-jaringnya saja oke selamat pagi jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya terima kasih